Rafael Struik dan Ivar Jenner mulai bergabung ke pemusatan latihan, TC, di Turki menatap Piala Asia 2023 Qatar. Rafael Struik maupun Ivar Jenner tiba di Antalya, Turki, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, malam. Satu hari berselangnya, Rafael Struik dan Ivar Jenner langsung digenjot latihan fisik. Kehadiran keduanya pada TC Timnas Indonesia di Turki terbilang telat. Sebelumnya, dua pemain kelahiran Belanda tersebut masih harus menjalani kompetisi bersama klubnya. Rafael memperkuat Ado Den Haag, sementara Ivar membela FC Utre. Adapun TC Timnas Indonesia di Turki mulai berlangsung, Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Dua pemain lagi sudah bergabung dan langsung ikut latihan Timnas Indonesia di Antalya, Turki, tulis PSSI, Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023. Mereka adalah Rafael Struik dan Ivar Jenner. Keduanya tiba di Antalya, Kamis, 28.12, malam. Kemudian di hari berikutnya, Jumat, 29.12, pagi langsung ikut latihan gym di hotel, sambung pernyataan tersebut. Artinya, kini masih terdapat tiga pemain yang belum bergabung ke TC Squad Garuda. Mereka adalah Sandy Wals, KV McHellen, Justin Hoopner, Wolverhampton Wandere, dan Elkan Bakmot, Ipswich Town. Ketiganya dijadwalkan merapat ke TC Timnas Indonesia, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Rafael dan Ivar sudah bergabung, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Dan Sandy Wals akan bergabung di tanggal 1 Januari, bersamaan dengan Justin dan Elkan, kata Nova Arianto. Selama di Turki, Timnas Indonesia diagendakan menggelar dua pertandingan uji coba menghadapi Libya. Pertemuan pertama kontra Libya di Helad, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Tiga hari berselangnya, duel jilid dua Timnas Indonesia VS Libya berlangsung. Usai TC di Turki, Timnas Indonesia menyisakan satu laga uji coba melawan Iran. Rencananya, Timnas Indonesia VS Iran digelar di Qatar, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Tiga agenda uji coba ini diharapkan menjadi ajang pemanasan bagi Asnawi Mangkualam DKK Jelang Piala Asia 2023. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menempati Grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Pada laga pertama Grup D, Timnas Indonesia menghadapi Irak, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Laga kedua melawan Vietnam, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Terakhir laga Timnas Indonesia ditutup dengan duel melawan Jepang, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024.